Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yah tempuh lagi ya lor Dulur ku Jakarta Feser Dan Alhamdulillah dapet kasus baru lor Kita ngerokok dulu ya lor Alhamdulillah pagi-pagi Dapet kasus baru nih lor Ini udah saya bongkar ya Ini masih segel semua Ini bawah sudah saya tes Tes baterai Sebelumnya sudah saya tes baterai Baterainya masih ada isinya Dan ini kondisi penampakannya seperti ini ya lor Ini kalau di chest itu cuma kedip-kedip ya lor Lampu LED-nya ini kedip-kedip seperti ini Blink Ngeblink putih seperti ini ya Ting-tung-ting-ting-ting-ting-ting-ting Dan biasanya kalau HP ini kondisi Tipe HP-nya Redmi 5 Plus Dan biasanya kalau ini HP-nya Redmi 5 Plus ini normal Ketika kita cabut baterai Kita colokkan kabel charge Ini bakal muncul logo Mi-nya ya lor Nah ini kalau kita colok kabel charge Masti akan logo Mi-nya Makan muncul Dipastikan itu HP-nya masti hidup dan normal Karena ini kita lepas baterai tidak hidup Ini kita harus membongkar handphone-nya Ini saya sudah tes baterai-nya juga masih ada isinya Ini coba kita bongkar terlebih dahulu Mesinnya ya Ini tadi sebelumnya sudah saya buka Karena saya tes baterai dulu ya Tes baterai Saya tes konektor juga Semudah Dan sekarang tinggal pengetesan terakhir ya Di mesinnya ini ya lor ya Kita buka terlebih dahulu Ini biasanya permasalahannya Kalau di tipe Redmi 5 Plus ini Kebanyakan di IC CPU-nya ya lor Rata-rata di IC CPU-nya yang saya temuin Kadang-kadang teman-teman sudah mengganti PMI Ini depan ini PMI ya Ada juga di power Ya tergantung ya Bisa di PMI-nya Bisa di power-nya Tapi rata-rata banyak untuk DT Mi 5 Plus ini Terjadi Blink putih seperti itu Di IC CPU-nya ya Di dekat-dekat IC CPU-nya Entah komponen pendukungnya Seperti kapasitor atau apa Ini sambil kita ngoceh-ngoceh Kita bongkar mesinnya ya lor Kita bongkar Masih ada bau cat Santai aja lor Untuk mengatasi kasus-kasus cat Pemati total seperti ini Kita harus Minum kopi terlebih dahulu ya lor Biar loran Seperti ini kan lor Sampai bautnya belum terlepas Tidak kelihatan ya lor Maklem ya lor Faktor umur Jadi udah saya lepas mesinnya Langsung saja kita Lepas terlebih dahulu kameranya Biar aman Kita lepas semua kameranya Ini kita bongkar tutup di bagian Rangkaian CPU, MMC, dan powernya Ini satu blok ini Ini adalah rangkaian MMC, CPU, dan IC power ya lor Ini saya penasaran sama CPU nya ya Coba kita akan rehout CPU nya ya lor Kita rehout ini Kita tutup pakai Aluminium Biar tidak MMC nya biar aman Dan IC power nya Terus kita akan Tambahkan lagi lor MMC nya kita tutup lagi Biar lebih aman Terus kita akan Merehot CPU nya lor Ini sebelum saya kasih Fluke ya Kita panaskan sebentar dulu Habis saya panaskan Baru saya Kasih Fluke Fluke nya Biar rata ya Kalau kita panaskan terlebih dahulu Fluke yang kita Taruh di atas CPU nya ini Rata ya Kalau kita langsung kasih Fluke Terus kita panaskan Dia tidak rata Jadi caranya seperti ini Untuk merehot Kita rehout aja dulu CPU nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tambahkan lagi Kita tambahkan lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus kita rehout lagi Lalu kedua kalinya Kita rehout kedua kalinya Untuk panas Blower nya saya di tiga ya Untuk ukuran teman teman Beda-beda kadang di empat Dan di tiga Tergantung kondisi Apa yang kita inginkan ya lor Ukuran temperatur nya saya di tiga Terus Angin nya saya di satu Atau di dua Terserah ya Itu tergantung ukuran teman teman Sendiri Ini setelah saya rehout Kita tunggu dulu mesin nya Angat ya Biar mesin nya dingin terlebih dahulu Sambil menunggu mesin nya dingin Biasa Kita lap dulu Pakai Tisu Ini setelah mesin agak dingin Baru kita bersihkan lagi ya Menggunakan thinner Ini setelah kita rehout seperti ini Apakah sukses Coba kita langsung tes saja Ke mesin nya Sekarang Kalau dipencet tombol power Gedip-edip ya Biasanya ini Sudah hidup nih Tapi ini baterai nya habis ya lor Coba kita charge lor Tadi kalau kita charge Tidak menggunakan baterai Tidak ada penampakan logomi Sekarang coba kita tes Tanpa dimasukkan baterai Apakah keluar logominya Kalau keluar HP ini normal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya lor Klik-klik-klik Kalau di charge ini Ini mau keluar logomi Berarti HP ini normal lor Ini saya ulangin lagi ya lor Lalu kita charge lagi Trut Iya kan Tadi awalnya kita tes tanpa Ada logomi ya lor Sekarang kita tancapkan baterai nya lor Setelah kita lakukan rehout di CPU nya Kita rehout CPU nya Terus kita colokkan USB lor Apakah dia mau ngecharge Mana ini lubangnya gak kelihatan lor Bismillahirrahmanirrahim Oh ini baterai nya habis lor Santai lor Ini ketip-ketip lor Sudah ketip-ketip nih Mau ngisi nih lor Tenang tapi santai lor Kita tunggu dulu lor Beberapa saat kamu Alhamdulillah Mantap Mantap ya lor ya Alhamdulillah ya Allah Ya Allah Jauh setelah lor Pagi-pagi jam 6 sebelum sarapan Udah mantep nih lor ya Aduh baterai nya kosong lor Kita tunggu dulu ya lor Kita tes dulu ya Kita tunggu dulu sekitar 5 menit Biar baterai nya mengisi ya Ini baterai nya terlalu over kosong juga Karena mungkin udah mati terlalu lama Ini awalnya handphone ini mati Kedip seperti ini Gara-gara jatuh ya Dan ini penampakan Kaca glass nya pun pecah semua Dan kata masnya ini Minta di Hidupin hp nya lagi Terus minta diganti Kaca glass nya Ya ini kaca glass nya udah ada Setelah ini akan saya ganti Kaca glass nya Karena ini Tadi mati Untuk video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara penanganannya dulu Ketika hp Redmi 5 plus ini mati Karena penyebabnya jatuh ya Biasanya kalau Redmi 5 plus Penyebabnya jatuh itu Banyakan Hampir rata-rata ya Kasus yang saya temuin itu Di IC CPU nya ya Yang bermasalah untuk Redmi 5 plus ini Kadang di rehot bisa Kayak seperti hp ini tadi Saya rehot kan bisa ya lor Saya rehot bisa Bisa down Kalau di rehot tidak bisa Harus kita Goyang Kita goyang IC CPU nya Kalau kita goyang Tetap tidak bisa ya lor Kita cabut dulu IC CPU nya Kita angkat Terus kita cetak ulang dulu Baru kita pasangan lagi Kalau kita cetak ulang Tidak bisa Langkah terakhirnya Harus diganti IC CPU nya Karena ini tidak usah ganti Tima di rehot sukses Alhamdulillah Alhamdulillah ya lor Udah ngisi 1% Alhamdulillah ya lor Coba kita nyalakan langsung aja lor Mantap Joss tenang ya lor Mantap Mantap Jadi saya itu kan Nyerbis secara Otodidak ya lor Jadi kadang-kadang Saya itu enggak tahu Sekema Jalurnya Vibet Vibus Lari kemana-mana Gitu ya Ya kan itu Saya itu jarang menerangkan Skema-skematik ya Untuk teman-teman Yang pengen tahu Skema-skema handphone Bisa Buka channel-channel Youtube Di lain ya Karena memang Basic dasarnya itu Saya otodidak ya Jadi kalau tahu skema Sekedar tahu Skema saja Jadi saya ini Sebenarnya kayak Otodidak-todidak itu Ya tahu Tapi Tidak Tidak sepenuhnya tahu Gitu ya Kalau beda Yang bisa Pembelajaran Kursus-kursus Gitu Pasti tahu ya Kalau belajar kursus-kursus Tidak tahu skema Detail Dari arus Dari vibat Lari ke power Lari kemana Jadi tegangannya Masuk berapa Ini berapa ya lor Jadi untuk Kayak saya ini ya Saya itu Sebenarnya juga Masih belajar ya lor Jadi ilmu yang saya dapat Ini juga sama-sama belajar Saya juga sering buka-buka Skema-sekema Di google-google ya Searching-searching Dan Tukar pikiran di forum-forum ya Jadi teman-teman yang masih belajar Usahakan masuk ke forum-forum Jadi biar tahu juga ya Karena ini penangannya Jangan dilihat penanganan Handphone ini mudah Karena ini hafal aja ya saya Untuk tiba ini Sering matinya gara-gara ini Jadi untuk ilmu saya itu Ilmu hafal sebenarnya lor Ilmu otodidak ya Kalau handphone tiba Ini mati Penyebabnya dari ini Ini Jadi 9-70% lah ya Penyebabnya itu Kayak Penyebab Handphone mati itu Udah ngerapal ya Ini kalau mati ini gara-gara ini Seperti itu aja ya Yang sering saya Lakukan ya Untuk menyerapisi handphone Contohnya seperti handphone ini Saya langsung Mengejat ini SPU nya ya Karena ini sering terjadi di HP Redmi 5 plus ini ya lor Dan terima kasih ya lor Telah menonton video saya Semoga Sering video singkat saya ini Membantu Memperkenalkan teman-teman Yang masih belajar Maupun yang udah bisa Ngerpis handphone seperti saya Dan mohon maaf Apabila penyampaian saya kurang Bermutu dalam menyampaikan Solusi handphone di Redmi 5 plus ini Atau karena salah kata Saya minta Mohon maaf ya lor ya Dan semoga kita Sama-sama saling belajar Membagi ilmu Intinya Berbagi ilmu ya lor ya Wabarakatuh